Intro Sesaat lagi, anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Fans-fansnya tuh gadis beras Lumayan lilitan kalo misalnya ini ketemu ini gitu pada kayak Enggak sih Temenan kok, kita kenal-kenalan gitu Ya gak apa-apa Tapi diceritain di belakang Enggak Enggak Masa sih? Enggak Pasti ada juga satunya Enggak lah Lucu banget ya anak kita bikin kantungan kunci Jangan Hai guys balik lagi di TalkPod Indra Jagiel Suri Insomnia, Demon & Friends Yes, dan mintaan terima tamu kita hari ini adalah orang yang... Apa sih ini anak nih? Kenapa lu? Baru mau mulai udah minjit-minjit aja, kenapa sih? Ini pak, lu pundaku tuh pegel gitu pak, gak tau nih Kemarin aku abis bantuin istri di rumah Ngeda kan lantai dua Wah serem sekali, ngeda, 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 ngeda Istri lu minta bantuin lu Tinggal beli aja, kenapa sih? Ya gak tau namanya itu pak Lagi pengen Dia biar mungkin apa skill-skill liat-liat di itu kali Instagram apa nih pak Kasih dong solusi buat pundaku supaya cepet sembuh Aku tau, aku punya solusinya Apa pak? Ini dia Ini solusi buat JGL yang sedang pegal-pegal GPU Cocok banget buat kamu yang lagi pegal-pegal Untung ada GPU ya pak Iya dong Maaf sih Apa? Pakein aku Ih, nyebelin ya enak lama-lama ya Nih, cara pakenya gampang banget Tinggal buka tutupnya Terus tuang secukupnya di tangan Yah, abis itu Kita gosok Terus pijat dan urut di bagian yang terasa nyeri Nih Tuh Hmm Wah, merah Giel Merah ya pak ya? Iya Aromanya juga enak ya pak Iya Tuh, seger dan bikin relax Terus angetnya juga pas ya Iya dong Tuh Tuh, enak pak Awas tangan lu Iya enak banget Tuh Wemba 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 wensisie 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 Wih enak pak Enak pak Serius? Aromanya juga seger ya? Yang ini aroma jahe Giel Tapi selain aroma jahe GPU juga punya aroma pahla dan serai Dan tersedia juga yang bentuk krim Oh gitu Mantep ya pak GPU ini Kalau gitu ee Buat aku aja ya itu ya pak Boleh gak? Hah? Itu buat aku boleh gak? Enak aja, beli Atau Paji Bolot, beli dong. Sekarang belinya udah gampang gel. GPU ini bisa dibeli di apotek. Di toko terdekat. Atau di official store Caplang di e-commerce. Udah ada semuanya. Oh gitu. Yaudah aku mau beli GPU yang banyak deh di e-commerce. Kesayangan aku pak. Aku beli yang banyak nih. Lu harus beli yang banyak buat persediaan di rumah. Iya. Karena kenapa? Karena GPU Yahoo Terus! Boni! Dapet lagi. Dapet lagi dong. Dapet lagi Boni. Semuanya Boni. For you. For you. Ada yang krim juga Boni? Oh ini krim ya? Iya. Udah enak tuh. Terima kasih. Wah hebat banget ya. Yoi. Thank you Boni. Udah ga pegel lagi tuh. It, 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 it. Lincah amat. It, 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 it. Udah ga pegel lagi. Iya, 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 iya. Tuh, kan? Nah bintang tamu kita kali ini. Pak Surya. Ya. Eka adalah brand ambasador. Ini dia. Echa dan Laura. Eka. Apa kabar? Halo. Halo, Jigil. Halo, Jigil. Silahkan. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ntar ya, kejauhan. Eka dan Laura. Jadi brand ambasador. Eka. Ini Eka. Ini Laura. Laura. Jadi brand ambasador e-sport tuh menyenangkan ga sih? Happy sih aku. Happy sih, happy banget. Happy banget. Tapi sebelumnya, mohon maaf nih, mohon maaf nih. Usianya berapa ya? Laura berapa? Echa berapa? Kalau aku 2. Ya dia lupa sendiri. Kamu berapa sih? Aku 22 tahun ini. Aku berarti 21. Iya. Kamu ga inget umur kamu sendiri? Pernah baca akte kelahiran kamu ga? Pernah, tapi maksudnya lupa aja aku udah lupa banget. Oh lupa aja. Kamu berarti tetap setahun di bawahnya dia ya? Dede aku ini. Dia 2000, aku 2001. Oh gitu. Oh iya 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 iya. Eh kita liat dulu ya. Ini konten-kontennya Echa sama Laura. Ya. Oh iya 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 iya. Yang Laura itu parkiran Kalibata ya? Bukan, bukan. Mall di BSD itu. Mall di BSD. Oh mall di BSD. Sorry, sorry, sorry. Soalnya familiar saya. Kalibata lagi tentang-tentang ada gedung Kalibata. Soalnya kamu emang seneng joget. Kalau ya iya iya. Bukan. Ya gimana. Ya bukan beneran ya. Dasteran, dasteran. Iya. Kalau awal-awal tuh soalnya kan kontennya di rumah kan. Aku ga pernah konten di luar. Terus abis itu aku emang di rumah suka pake daster. Jadi pake daster aja. Terus orang-orang suka. Kenapa kamu suka pake daster? Bukannya daster itu identik sama emak-emak. Rambutnya digulung, ngerokok. Terus gini. Waaah. Oh. Sorry, sorry, sorry. Gua terlalu detail, gua terlalu detail. Iya iya tapi emang kan daster itu kadang-kadang bisa terlihat jadi terlalu tua gitu ya. Engga, daster itu nyaman gitu loh. Terus kayak enak aja kayak hemat gitu loh. Cuma pake satu bajunya ga usah pake celana. Maksudnya gini, harus pake, tetap harus pake. Terus itu celana kan kalo dirumah bisa pake baju rumah sampe celana rumah. Kalo daster kan daster doang. Oh iya 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 iya. Oh maksudnya satu aja gitu. Gak baju ga celana. Kalo mau airbag anak ahas biasa. Mekanik ahas juga sama-sama. Baju Armageddon tuh? Baju Armageddon. Baju-baju sleep note gitu. Maaf ya kita terlalu tua. Oke lanjut. Tua banget. Iya iya iya. Mulai menjadi brand ambassador game itu kapan? Laura deh, Laura deh kapan? Aku baru tahun ini masuk. Baru tahun ini masuk? Sebelumnya itu konten kreator? Iya betul. Aku lebih ke fashion sebelumnya di Instagram sih. Kreator fashion gitu kayak mix and matchnya pakaian. Oh gitu-gitu. Foto-foto outfit gitu-gitu. Foto-foto outfit. Sebelumnya. Iya iya iya. Tapi mana lebih oke kira-kira? Setelah atau sebelum secara pendapatan, secara fame, secara ya semuanya lah. Setelah sih. Menurut aku setelah sih. Karena kan sebelumnya jadi aku punya masa sendiri setelah masuk e-sport. Jadi masanya jadi dua gitu loh. Masa baru lagi gitu. Tapi sebelumnya main game? Sebelumnya main game aku main. Main apa? Makanya that's why aku yaudah masuk aja ke e-sport. Mobile Legends main. Oh main-main. Seru kan Mobile Legends. Iya. Tadi aku gak mau main. Cuman setiap ngongkrong temen-temen aku selalu kayak main semua. Aku kan jadi kayak bosen kan. Jadi aku ikut main. Oh oke. Eca? Kenapa? Iya enggak. Sama pertanyaannya sama. Aduh. Aku jadi BA dari tahun lalu. Lebih duluan aku baru. Oh tahun lalu. Tapi kamu juga kayak Laura juga. Awalnya konten creator dulu. Baru ditawarin. Tapi kalau Laura kan lebih fokus di G gitu ya. Iya. Kayak mode. Kayak gitu kan. Kalau aku sih di tiktok kayak joget-joget doang gitu. Hucu. Iya. Terus abis itu aku mulai main game. Terus ditawarin sama Laura. Ya udah aku masuk. Main game apa? Aku nggak suka main game. Cuma suka main ML doang. Mobile Legends. Oh suka ML-nya doang. Mobile Legends. Iya maksudnya suka mobile Legends-nya doang. Emang Kak Surya, Kak Indra suka main ML? Iya aku suka. Iya. Iruku Balmon. Aku juga main. Toxic nggak kalau main? Aku nggak. Kayaknya toxic sih. Nggak, aku nggak toxic. Aku nggak. Aman aku. Orang bentar aja mati. Bentar aja mati. Dia yang detoksikin ya. Oh detoksikin. Pasti bilang noob, noob, noob. Noob. Oh iya noob istilahnya. Bonnie. Bonnie main ML nggak? Main. Dimana biasa? ML yang mana nih? Di kosan. Oh. Main di kosan. Main di kosan. Main di kosan. Emang nggak marah bapak kosnya itu? Bapak kosnya ibu kosannya. Oh iya. Bebas ya kosannya? Bebas lumayan. Maksudnya bebas punya wifi buat main. Iya ML kan? Iya ML. Tapi mereka tau kamu ML? Enggak. Yang kamar sebelah tau. Ya kan karena kamarnya sebelah. Ini volumenya kenceng ya. Oh volumenya kenceng. Iya. Ini ML yang mana sih? Mobile Legends. Mobile Legends. Mobile Legends. Emang ada berapa? Ayo. Nggak tau. Iya. Cuman itu dolar. Iya iya iya. Oke. Jadi seorang brand ambassador games. Itu ada. Ada apa ya. Ada targetnya nggak sih? Ada. Achievement. Ada achieve yang harus kalian capai nggak? Kayak new user jadi banyak. Atau jadi yang ngefans sama tim kamu. Yang nge-hire kamu jadi banyak. Iya. Iya. Itu sih target aku sih sebagai brand ambassador. Pastinya aku mau yang terbaik buat timku juga kan. Jadi selain aku bawa nama baik. Aku lebih dikenal banyak orang. Juga aku mau e-sport aku banyak dikenal lagi. Jadi sama-sama kayak win-win. Jadi kalau eventnya harus datang? Kalau event? Sebenernya nggak harus sih. Cuma kan kita sebagai representatif e-sportnya kayak sebaiknya datang. Oke. Kita jadi kayak apa ya. Mendukung mereka. Mendukung Aura. Iya. Oke kalau ada event gitu ada pejuara apa namanya? MPL. MPL gitu. Tim kamu main. Kamu datang pakai jersinya sendiri. Iya. Pakai jersi buat. And then what you do di sana? Iya. We just like support the team. Misalnya kita also meet kayak fansnya juga kan. Kayak ada Aura fans. Terus kita ketemu buat kayak nyapa-nyapa gitu kan. Nah. Kayak ini ya kayak outing kantor Cibodas. Ah iya baik. Baik. Kalau ketemu fans ngomongin gitu nggak? Selamat pagi. Luar biasa gitu. Pagi, pagi, pagi. Eh berarti secara ini secara. Kan sekarang kalian famenya udah dimana-mana. Sekarang e-sport kan. Kita nggak punggirin bahwa banyak bocil-bocil ya. Yang kita bilang. Ada yang ngerasa keganggu lah kalian sama. Ini kenapa jadi begini banget dah gitu. Sejauh ini sih aku nggak ya. Aku juga nggak. Fansnya masih ini kok. Cuma kayak. Nggak jadi deh. Kenapa? Ya maksudnya ada beberapa komen yang memang ada kayak ngejelekin atau toxic. Cuman kalau aku sendiri aku nggak gitu itu sih. Malah aku anggapnya kayak lucu banget ya orang sampai segitunya. Hmm. Berarti emang beda jobdesknya antara pro player sama B.A. Iya. Kan kalau pro player harus jago. Kalau kita kan nggak jago ya. Mainnya buat lucu itu. Aduh. Buat ke entertainmentnya aja. Live stream gitu-gitu nggak? Aku sempet live stream. Harusnya live stream. Cuman sekarang lagi belum sih. Lagi belum? Iya. Berpengaruh ke kehidupan pribadi nggak? Maksudnya kayak pacaran jadi nggak mau terlalu di post. Diatur nggak sih gitu-gitunya? Karena nanti bisa kehilangan Fe. Iya. Yang indolain kamu kan banyak. Hmm. Kalau buat e-sport lain nggak tau ya. Cuman kalau buat Aura sih orang nggak ada. Nggak ada ngatur sama sekali. Nggak ada ngarengan sama sekali nggak apa-apa. Mau punya cowok juga nggak apa-apa. Oh gitu. Mau punya suami juga nggak apa-apa. Hmm. Ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau dilarang yang bahaya. Masa nggak boleh punya suami. Iya, iya, iya. Mereka nggak ngareng. Tapi kalian punya pacar? Eca punya pacar? Eca punya pacar? Di malu. Di malu. Di malu. Di malu. Di malu. Nggak, udah nggak punya. Oh udah nggak punya, lagi nggak punya. Nggak punya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baru putus ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih banyak di luar sana yang lebih baik. Bener nggak katanya? Kemarin putus ya gara-gara kamu ditabrak pake ojek. Nggak ada. Nggak ada. Eh. Abang kenalin sama temen abang ada namanya Inyong. Mau nggak? Jangan, jangan. Nila ingin melihat. Ini yang ikan bidal. Lihat lu kawannya. Ini anak gua mah. Jangan, jangan Inyong. Jangan, jangan. Kalau Laura? Laura udah punya pacar? Aku belum. Memang sengaja nggak mau dulu. Nggak mau pacaran dulu. Nggak mau pacaran dulu. Terlalu mengganggu nanti ya. Tapi banyak dong yang deket-deketin dong. Kamu modeling nggak sih Laura? Aku dulu modeling waktu SMP. Sekarang udah nggak lanjutin lagi. Yang deketin banyak tapi. Nggak tahu ya. Nggak sih. Bahwa sekarang aku belum ada respons siapapun. Karena aku takutnya. Kalau udah sama cowok kan pasti kita harus jaga perasaannya kan. Lagi fokus di kurir dulu ya. Kurir? Ya. Dia dikirim-kirim bareng harus fokus kurirnya. Eh kalau sama tim yang lain kalian temenan juga nggak? Maksud saya. Maksud saya kalau yang satu tim kan ya pasti sering ketemu. Sama e-sportline ya? Sama e-sportline ya. Ya kayak yang. Karena revoltinya lumayan. Revolti ya? Iya. Jadi. Katanya. Fans-fansnya tuh garis keras. Lumayan militant kalau misalnya ini ketemu ini gitu pada kayak. Nggak sih. Temenan kok kita kenal-kenalan gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi diceritain di belakang. Enggak. 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 Masa sih? Enggak. Pasti ada juga satunya. Enggak lah. Lucu banget ya anak kita bikin kantungan kunci yuk. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Lagi sedih nggak punya pacar. Aduh. Kamu suka anak band nggak? Hah? Suka anak band nggak? Suka anak band. Sama yang mana? Mau disuruh pilih yang itu? Enggak. Iya, iya. Di antara begundal-begundal itu. Yang menurut kamu kira-kira masih masuk kriteria untuk diumpanin ke komodo yang mana? Diumpanin ke komodo. Seger banget. Duduk lagi kita nih. Enak banget kalau kamu begini. Yang mana yang mau umpanin? Yang mana kira-kira ecak tuh nggak ada? Yang... Yang mana ya? Coba kakak aja yang pilihin. Secara ini, secara bayangan kamu. Iya. Cowok tipe kamu tuh kayak apa? Yang seagama. Hmm. Terus sayang orang tua. Oke. Terus humoris. Sayang orang tua tuh setiap malam minggu nyekek botol apa kira-kira. Hah? Bukan orang tua itu. Aku kok nggak ngerti. Botol sirup buat orang tuanya. Iya, 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 iya. Tuh. Oke, oke. Laura katanya mau kuliah di Cina. Hah? Aku lagi sekarang. Lagi? Di Uncin ya katanya? Universitas Cina. Aaaaah. Enak banget tuh. Ulpamayun Universitas Pamulang bro. Iya. Aku kira Uncin-Uncin apa? UNC ya. Negeri kan, negeri Cina kan. Udah bisa negeri Cina. Udah bisa negeri Cina. Kewenci. Kamu mau kuliah di Cina? Aku udah jalan kuliah, tapi sekarang karena covid kan. Kemarin jadinya online sampe sekarang. Mau seleser berapa? Udah mau lulus, udah mau sidang nih aku bulan Mei. Curusan apa? Bisnis. Bisnis. Kamu ambil bisnis. Gimana kuliah di situ? Kenapa? Di situ mana? Di Cina. Di Cina. Bahasa susah dong? Bahasanya iya, full Chinese kan. Full Mandarin. Kamu jago Mandarin karena aku denger-dengar. Coba, coba, coba. Ajak ngomong, ajak ngomong. Ajak ngomong, ajak ngomong. Kasih dong, kasih dong. Kasih dong, kasih dong. Nani woce. Se-cenci. Itu apa? Itu artinya apa? Itu artinya apa? Berarti kamu belajar bahasanya. Artinya apa? Coba translate. Itu adalah, dia bilang kehidupan-kehidupan ini kadang bagai kabut. Yang tertimpa sinar matahari kadang menghilang begitu saja. Benar, benar. Kuku-kuku. Kuku-kuku. Jadi ayam nih. Kenapa kaya kuat Panjarsai? Kukasih Bikson aja. Ada kuku-kuku. Aku kasih Bikson aja. Berarti pelajar bahasanya dulu? Iya, aku waktu itu. Jadi awalnya tuh aku. Karena beda kan bahasanya ada. Benar, beda. Ada Mandarin, ada Kanton, ada. Iya, aku yang Mandarin. Yang Mandarin. Jadi setahun tuh aku ambil full bahasa dulu. Dasar-dasar, baru aku masuk S1. Kalau Eca, kuliah? Aku S3. Wih. Keren lu bro. SD, SMP, SMA. Keren. Udah cari. Udah cari. Udah cari. Udah cari. Udah cari. Jadi gandungan kumpi. Bener ini. Kalau kata gue ya, tinggal kasih rantai jadiin gandungan kumpi. Langsung ini, Sam. Bener ini. Tuntik air keras aja ini udah langsung. Taruh di ruang tamu ya? Iya, taruh di ruang tamu. Aku nggak. Aku kuliah juga. Tapi nggak selesai. Belum. Nggak dilanjutin. Nggak dilanjutin. Jadi dulu aku kuliah di Malaysia. Sampai semester 3. Terus? Terus Covid. Jadi pulang ke Indonesia. Abis itu nggak lanjut. Terus habis itu, aku kuliah lagi di Surabaya. Satu semester. Terus aku nggak tahan. Jadi keluar lagi. Di Malaysia, ambil jurusan apa? Bisnis. Bisnis juga. Iya. Kelsa. Halo, ada... Pajar Set Boy yang nonton. Kok ini jadi sering gitu ya? Pajar Set Boy jadi dosen emang di Youtube ya? Iya, iya. Jadi dosen? Ada, iya. Ada. Youtube-nya dia jadi guru. Oh iya? Iya. Oke. Echa katanya suka cover lagu, suka cover dance juga. Enggak. Emang seneng nyanyi gitu. Kalau nyanyi ya, suka nyanyi. Lagu apa Korea gitu-gitu ya paling ya? Lagu Indonesia. Eh Indonesia, Inggris. Semuanya sih. Indie-indie gitu ya? Lagu-lagu no stress. Enggak sih. Semuanya, semuanya. Lagu komang, lagu komang. Hmm. Hmm. Apa? Semua aja. Yang lagi, kayak lagi trending gitu. Oh iya lagi trending. Cuma dulu sih aku sering cover, sekarang udah nggak sering lagi. Sekarang udah nggak. 420 dengerin? Iya. Pemilu. Semilu. 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 Yang dulu. Oke 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 oke. So, jadi BA ini kegiatannya pek banget nggak sih? Maksudnya. Banyak banget. Iya kamu harus posting, harus bikin konten yang berkaitan sama si, apa namanya, timnya gitu-gitu nggak sih? Harus dateng nggak sih ke kantornya gitu? Ada beberapa event yang memang kita diwajibkan dateng, ada juga yang kayak nggak, jadi kayak memang, misalnya khusus pro player-nya aja, sama BA-nya gitu. Hmm. Jadi nggak terlalu padat sih, jadi kita masih bisa lakukan aktivitas-aktivitas lain juga, yang kita memang suka gitu. Tapi apa fun ya? Secara ini ngejalanin apa fun ya? Sebenernya nggak terlalu padat sih, aku kan juga nggak tinggal di Jakarta. Duh Ece di mana? Tinggal di Malang. Jadi kalau aku kayak sebulan sekali. Orang ngalam. Orang ngalam tuh. Nggak tapi aku bukan orang Jawa. Tapi orang apa? Orang Makassar. Loo... Loo... Gimana gimana pemetaan geografisnya gimana gimana? Gimana ya? Kamu orang Makassar. Iya orang Makassar. Tinggal di Malang. Malang. Kerja di Jakarta. Kuliah di Malaysia. Kuliah di Malaysia. Iya. Betul. Berarti ini sekarang masih bolak-balik Jakarta malam. Iya, jadi aku sebulan sekali ke Jakarta. Kalo misalnya ada panggilan kayak, misalnya kesempatan kayak gini kan. Kayak dipanggil talk show gitu. Baru ke Jakarta. Terus misalnya kayak kemarin yang MPL. Biasanya pergi juga buat nonton gitu. Terus nanti kalo sekalian ke Jakarta tuh dipadetin jadwalnya buat sekalian syuting. Sekalian syuting, sekalian kayak makan-makan gulti. Iya, iya bener. Enak tau gulti. Enak ya kan nih. Orang daerah tuh makannya gulti bro. Emang iya? Iya. Aku kalo ke Jakarta gulti, Pak. Dulu, Pak. Emang iya? Iya, Blok M. Kenapa ngasih jadi patokan? Emang gak patokan orang Jakarta ya? Enggak, gultik mah biasa aja. Loh, kita pamer di kampung mah. Makan gulti gitu. Iya, Pak. Pamernya gultik ya? Iya, kenapa misalnya? Kenapa pamernya gultik? Gultik loh. Kan soalnya kayak khas gitu toh. Iya deh, ke Jakarta gultik. Gultik ke Jakarta. Enggak sih baru tau juga. Enggak nggak ya? Iya kan, Kak. Iya, iya. Aku dulu waktu ke Jakarta bilang, eh kamu harus coba gultik Blok M. Gitu. Kalo belum coba, belum pernah ke Jakarta. Iya, gultik ke Jakarta. Iya, gultik ke Jakarta. Apa iya gultik termasuk cagar budaya Jakarta? Iya, iya. Lu gak kerak telor gitu loh. Iya, setuju. Sleep note, sleep note kemaren. I want a gulti katanya. Ah, gue tau lu. Gue tau lu. Iya. Sleep note. Nongkrong di Blok M, sleep note. Eh, ini juga, ini juga. Nasi gila, nasi gila. Hah? Nasi gila. Nasi goreng gila. Di menteng. Kamu makannya di mana? Nasi gila Obama. Bukan di sini kan? Ya itu di menteng. Iya, iya di menteng. Oh menteng. Ini, nasi goreng kebun siri. Gapernah. Kambing, kambing. Gapernah. Taman puring, taman puring. Gapernah. Di daerah tuh terkenal. Taman puring tuh. Oh iya. Mungkin Kak Indah lebih daerah daripada aku kali. Aku gak tau. Hauh. 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 Memang Kak Indra bukan apa orang? Kok orang binjaykan. Oh salam dari binjay. Ya salam dari binjay ya gitu. Oh iya bener orang binjay. Berarti bisa mukul pohon. Ngga semuanya deh. Hauh. Sekarang di binjay udah gak mukul pohon pisang. Mukulin moci. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sukses ya untuk karirnya, apapun itu ya Laura, Eja. Berarti langsung balik Malang? Engga, masih di Jakarta. Gultik dulu dong. Iya aku mau makan gultik hari ini. Gultik Pak. Blok M kan? Engga, aku gak suka di Blok M. Ada namanya, tapi boleh gak ya bilang? Boleh, boleh. Aku udah kasih tau namanya Daul. Daul itu enak. Daul itu nih aku kasih tau ya, Daul itu punya abangnya si Senyorita. Iya. Punya abang kandungnya Senyorita. Senyorita itu siapa? Artis. Gak susah lah ya kan. Tapi Daul tuh beda kalau Blok M kan pinggir jalan gitu kan. Daul juga pinggir jalan. Tapi ada tempatnya, ada tempat duduknya. Di Blok M juga ada tempat duduk sih. Tapi ada kayak tutupnya gitu loh. Ada tekannya kan. Ada tekannya. Teman-teman. Terima kasih Anda telah menyaksikan TalkPod. Yang dipersembahkan oleh... Jeffrey Nicole lagi sering ngajak ribut orang di medsos. Menurut lo yang kayak gitu maco atau cuma cari sensasi? Memang kalian... Eh, jangan ditahan deh! Ulan sanggup! Ulan sanggup! Ulan sanggup! Wan Maharani Gibran... Aaaaah! 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 Aaaaah!